Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak Semoga kalian selalu-selalu Baik, hari ini kita akan bertemu kembali Dengan saya, Mr. Roni Dalam mata pelajaran Bahasa Inggris Kelas 5 Untuk pengajaran hari ini Kali ini adalah materi 2 Dimana akan Yang akan Bapak ajarkan adalah materi tentang Profession Atau profesi sebuah pekerjaan Profesi dari beberapa pekerjaan Baik, sebelum kita mulai Mari kita baca doa Terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik Apa itu pekerjaan? Profession adalah sesuatu yang dilakukan manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan baik dan baik Dan benar Oke, selanjutnya Selanjutnya Kind of Profession Macam-macam pekerjaan Oke Bisa kita lihat di buku Mungkin di buku yang kita pelajari Disitu Halaman 19 Ada beberapa pekerjaan yang dijelaskan Salah Dimana Ada Headmaster Dan Headmistress Headmaster adalah Sebutan atau kepala sekolah Yang menjawab Yang menjawab Yang menjawab adalah Bapak-bapak Atau mister Lalu Headmistress Adalah Kepala sekolah Apabila kepala sekolahnya adalah Seorang wanita Selanjutnya Ada Teacher Teacher itu adalah sebuah guru Adalah pekerjaan guru Kemudian School counselor School counselor Disini adalah Counselor sekolahan Atau yang lebih Bisa Lebih sering kita dengar adalah Guru PK Guru pembimbingan counseling Next Ada Janitor Janitor Dimana Ini adalah Pengurus dari Sebuah kantor Atau Lebih Tepatnya Sebagai Asisten Untuk Mengurusi pekerjaan Mulai dari Kebersihan Perawatan Hingga Perbaikan Perbaikan Untuk Beberapa Alat-alat Di sebuah kantor Atau sekolahan Lalu ada School guard School guard Dimana Ini lebih sering Kita dengar adalah Satpam Satuan pengamanan Atau lebih tepatnya Dalam artian Penjaga sekolah Oke Selanjutnya ada Librarian Librarian Dimana disitu adalah Petugas Perpustakaan Yang dimana Mengatur Buku-buku Di dalam Perpus Membantu Para siswa Dan para guru Untuk menemukan Buku yang mereka cari Dan selanjutnya Ada Student Student ini Mungkin Ya Bukan mungkin Memang artinya Adalah siswa Pelajar Dimana Pekerjaan Pekerjaan ini Adalah Yang Lebih sering Dilakukan Pada anak-anak Bahkan ada Beberapa orang dewasa Yang statusnya juga Student Biasanya itu Pada saat Mereka Mengambil Jurusan Di Sarjana S2 Dan S3 Kemudian Di slide selanjutnya Di Another slide Ada Beberapa jenis Selain Students Ternyata Pelajar Suga bisa Menjadi Boy Scout Boy Scout Dan Girl Guide Girl Guide Ini Lebih sering Kita Sebut Sebagai Pramuka Kalau di Indonesia Tapi Kalau di luar negeri Biasanya Boy Scout Boy Scout Dan Girl Guide Selanjutnya Kita Bisa Membuka Rangkuman Atau Glossary Di Halaman 29 Open Page 29 On Your Book Di Rangkuman Itu Ada Translate Atau Kata-kata Yang biasa Sering kita gunakan Kedalam Bahasa Indonesia Ada Boy Scout Girl Guide Guest Headmaster Headmistress Janitor Librarian Member School Counselor School Guard Student Teacher Dimana Boy Scout Tadi itu adalah Pramuka Untuk laki-laki Pramuka Perempuan Menebak Laki-laki Pala sekolah Perempuan Menjaga sekolah Prustakawan Anggota Guru BP Satpam Sekolah Siswa Dan Guru Oke Sekian Materi Dari Bapak Dan Untuk Selanjutnya Adalah Assignment 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 Adalah Chapter Review Halaman 29 Page 29 Point One And Point Two And Then Develop Pink Hot H.O.T.S High Order Thinking Skill On Page 30 Oke Untuk Yang Chapter Review Pilihan Ganda 1-4 Selanjutnya Untuk Yang Poin Kedua Itu Di Isi Di Isi Menggunakan Huruf C Atau I.C. C Apabila Kalimat tersebut Benar Atau I.C. Apabila Kalimat tersebut Adalah Tidak Kurang Tepat Atau Tidak Benar Misal Contoh Nomor Satu A Janitor Waters The School Garden Pengurus Sekolah Menyiram Kebun Sekolah Benar Atau Salah Kalau Kalau Benar C Kalau Kurang Benar I.C. Dan Untuk Yang Developing Hots H.O.T.S. Itu Pilihan Berganda Pilih Salah Satu Yang Benar Oke Demikian Demikian Dari Bapak Untuk tugasnya Ditulis Di Buku Tulis Kemudian Nanti Di Foto Dan Fotonya Dikumpulkan Seperti Biasa Ke Link Yang Akan Bapak Share Demikian Dari Bapak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh